Percobaan perompokan terjadi di salah satu minimarket di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada minggu malam. Pelaku yang menggunakan senjata api dan senjata tajam melukai seorang karyawan. Percobaan perompokan di Jalan Ahmad Yani tersebut terekam kamera pengintai. Pelaku dengan pakaian serba hitam datang seorang diri kemudian membuka pintu gulung toko yang sudah ditutup. Senin siang, Manda yang saat kejadian sedang berada di kasir menceritakan kejadiannya. Ia dan kawan-kawan melihat pelaku masuk toko dan mengeluarkan senjata api sambil memaksa meminta uang. Namun mereka menolak dan mencoba melawan hingga terjadi perkelahian akibatnya seorang karyawan terluka di perut. Khawatir temannya luka semakin parah, Manda keluar toko dan berteriak minta tolong. Teriakan korban membuat pelaku panik dan langsung melarikan diri. Dibuat ngancim aja Pak, kan soalnya sudah panik loh kami berdua. Jadi kalau itu sama teman lunam Pak yang bilang kasih uang, kasih uang gitu. Oh gitu. Dan sempat diapain Pak? Ditarik aja, didorong, dikeluarkan dari kasir yang ini, ditarik. Awalnya kan teman lun lagi berantem loh sama dia Pak. Itu kan dia ngeluarkan pisau loh, lun panik loh, lalu lun pikir keluar teriak maling. Kasus percobaan perampokan telah dilaporkan ke Polsek Ketapang, Polres Kota Waringin Timur. Pelaku tidak sempat membawa kabur uang maupun barang berharga lainnya. Dari Kota Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan. Langsung keluar aja, ini karena kau aku menangkapnya. Ini tuh panik juga. Panik juga.